oke teman-teman kali ini saya mau tes laminating LCD airbag ya ini besok akan kita kirim ini sudah dipesan sebentar saya coba lihat terlebih dahulu mau dikirim ke alamat di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ya jadi ini sudah pesanan dipesan oleh saudara Muhammad Ibrahim ya jadi dipesan via offline ini sebelum kita kirim kita akan lakukan pengetesan terlebih dahulu ya biar lebih mantap Oke jadi disini nanti yang akan dikirim yaitu unit dari laminating LCD airbag ya ini berbahan kaca ya untuk penutupnya jadi lebih bening kemudian ini nanti bakal dapat selang ya ini ada selang 6 mili dapat sambungan dan selang 8 mili ya kemudian nanti dapat nepel seperti ini ya ini untuk dipasang kalau nanti rekan-rekan mau order untuk dipasangkan ke pompa vakum ya jadi disini ini bisa kita gunakan dua opsi ya bisa pakai pompa vakum khusus AC ya ini yang saya pakai ini merknya dari value ya serinya FE115N ya jadi kalau pakai yang ini untuk hasil kerjanya ini lebih cepat ya kalau pakai pompa vakum khusus AC nah tapi kalau teman-teman yang mungkin di rumah sudah ada kompresor kolkas bisa juga dipakai ya ini kompresor kolkas yang satu pintu kalau yang dua pintu dia lebih besar lagi ya seperti itu kompresor kolkas yang dua pintu jadi kalau yang dua pintu itu untuk daya hisapnya ya tidak tahu sedotnya itu lebih besar dari yang satu pintu Oke untuk instalasi yang pertama itu mudah sekali ya di sini sudah saya sertakan untuk selang sambungnya ya jadi kalau misal teman-teman nanti di rumah pakai kompresor kolkas yang kompresor yang satu pintu ya gitu untuk ujung pada bagian selangnya ini ini kan kecil itu pakainya yang selang enam mili jadi ini bisa dicabut ya ini yang biru bagian ujungnya ini kita tekan Hai kemudian kita tarik selangnya Nah seperti itu untuk cara melepasnya untuk cara memasangnya cukup dorong sampai mentok ya karena mentok itu dia akan terkunci kuat ya tidak bisa lepas tapi kalau mau melepasnya atau mau nyopot selangnya itu tinggal di tekan yang biru ini ya Hai ring yang biru ini tekan kemudian selangnya ditarik Oke jadi selang enam mili ini ini diperuntukkan untuk kompresor kolkas yang satu pintu untuk pemasangannya mudah ya jadi buat teman-teman yang ada kompresor kolkas satu pintu ini cari bagian sedotnya ya bagian hisapnya kemudian tancapkan ujung selangnya seperti ini ya Oke ini untuk yang kompresor kolkas satu pintu tapi kalau teman-teman pakai yang kompresor kolkas dua pintu nanti teman-teman pakainya yang selang 8 mili ini ya sama saja tinggal di tancap seperti itu ambil dari yang bagian hisap jangan yang bagian angin keluar ya Oke ini kalau yang pakai kompresor kolkas satu pintu jadi kalau mau pakai yang dua pintu ini dipasang seperti ini ya Oke nah kalau misal teman-teman nanti rencananya mau pakai pompa vakum khusus AC ya jadi teman-teman nanti pakai yang fitting ini ya pakai navel yang ini jadi untuk yang aslinya ini dilepas ya ini yang aslinya dilepas pakai kunci 14 ya pakai kunci 14 ini dilepas putarnya ke kiri ya kemudian pasang navel ini ya dipasang seperti ini sampai kencang ya pokoknya ini hanya sampel ya hanya contoh pokoknya dipasang sampai kencang ya Oke kalau misal nanti bocor tinggal ditambahkan sel tip saja ya Nah kalau ini sudah dipasang seperti ini nah nanti ujung yang bagian selang 8 mili ini tidak kita pakai ya kita pakainya yang enam mili jadi yang sambungan ini kita lepas di sini tinggal di tancapkan dengan saja seperti ini nah seperti itu jadi sudah bisa langsung siap pakai kalau teman-teman mau pakai pompa vakum punya AC tapi kalau mau pakai kompresor kulkas ya silahkan disini sudah saya sertakan fitting sambungan selangnya ya biar lebih mudah jadi teman-teman tidak perlu repot cari sambungan ujung selangnya Oke lanjut disini kita akan coba tes untuk garap satu buah LCD ya kebetulan ada garapan f1s ganti touchscreen Oke disini untuk petunjuk penggunaannya sudah saya sertakan di deskripsi Hai barang ya sudah ada petunjuk penggunaannya jadi disini untuk yang pertama itu pastikan ruangan untuk airbag itu bersih dan aman ya jadi disini kalau kita buka penutupnya itu kalau mungkin teman-teman sering pakai ya itu kalau bisa usahakan di area dalam ruangan ini bersih ya kalau bisa jangan sampai ada kotoran yang mengganjel ya karena bisa menyebabkan kerusakan pada karet airbag jadi pastikan di dalam ruangan ini bersih ya bersih dan steril kemudian busa ini harus tetap berada di dalam ruangan ya ini ini fungsinya sebagai alas ketika kita melakukan laminating LCD karena kalau tidak pakai alas ini kemudian kita melakukan proses laminating hanya menggunakan langsung karet airbag ini ya bisa saja tetapi yang dikhawatirkan nanti karetnya akan lebih cepat rusak bila terkena pada bagian konektor LCD ya jadi akan lebih rawan ketimbang kita pakai ini kalau pakai busa Insya Allah aman jadi busa ini harus tetap terpasang di dalamnya Oke pastikan untuk bagian alas busa yang ini juga ya bagian penutup kaca ini alasnya ini harus bersih ya sering dibersihkan kalau misal sering digunakan dan kemudian untuk penutup kacanya ini juga kalau sering dipakai biasanya kan kotor tuh jadi harus sering rajin membersihkan kalau mau digunakan kembali ya oke bahan kaca ini tebal ya aman sudah saya gunakan sebelumnya sudah saya lakukan pengujian dan pengetesan asal tidak jatuh tidak pecah ya keunggulannya itu untuk bahan kaca ini lebih beningnya jadi tidak mudah apa ya tidak mudah baret maupun kusam ya jadi tidak melengkung juga untuk bahan kaca ini oke petunjuk penggunaan selanjutnya disini setelah kita pastikan untuk alas busa dan penutupnya rata ya tidak ada yang mengganjal kita yang ketiga bisa tempatkan LCD di tengah tanpa meneguk fleksibel LCD lalu bisa ditutup rapat oke sekarang kita akan pasang terlebih dahulu untuk touchscreen nya pada LCD jadi di sini ini ada LCD Oppo F1s ya ini kondisinya belum terpasang lem ocah jadi kita akan masang lem ocah sendiri ya di LCD dan ini TS nya tidak ada lem ocah nya oke jadi step yang pertama ini akan menentukan hasil akhir ya ini sangat penting jadi untuk step pemasangan lem ocah itu pastikan terlebih dahulu LCD nya bersih ya bersih biar hasilnya bagus karena kalau ada debu yang mengganjal nanti hasilnya juga biasanya itu akan ada gelembungnya jadi pastikan LCD nya kalau mau dipasang lem ocah itu harus benar-benar bersih ya semaksimal mungkin dibersihkan oke disini untuk membersihkan LCD seperti ini saya biasanya pakai pertamak ya karena dulu pernah pakai thinner itu polarisnya itu polarisnya malah jadi rusak jadi karena dapat pengalaman buruk ya dulu karena pakai thinner makanya saya sekarang kalau bersihin LCD yang sudah diseset seperti ini saya pakainya pertamat oke pastikan LCD nya bersih sudah tidak ada debu yang kira-kira mengganggu ini baru bisa kita lakukan pemasangan lem ocah oke lanjut ke pemasangan lem ocah nya ini ada lapisan yang harus kita angkat terlebih dahulu ya oke pastikan pemasangan lem ocah ini harus rapi ya ketika kita meroller ya kalau bisa usahakan jangan sampai ada gelembung seperti ini nah kalau terjadi atau adanya gelembung seperti ini ini kita bisa atasi pakai bubble remover jadi ini kita potong dulu lem yang berlebihan ya terima kasih 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 oke sekarang kita akan fokus menghilangkan gelembung pada bagian lem ocah yang ada di LCD oke sekarang kita akan fokus menghilangkan gelembung pada bagian lem ocah yang ada di LCD di sini karena ini nanti akan menentukan hasil akhir oke setelah ini kita lanjut ke bubble remover ya oke di sini kita akan hilangkan sisa gelembung tadi ya pakai bubble remover di sini prosesnya tidak perlu lama ya cukup 5-10 detik saja karena ini karena ini bubble remover saya ini rakitan ya jadi proses pengisian anginnya agak lama jadi kalau pakai bubble remover yang pabrikan itu tinggal pencet kalau dia sudah di 90 PSI atau 100 PSI tunggu 5 detik langsung dibuka saja ya itu bisa langsung dipasang touch screen ataupun glassnya oke karena ini bubble remover rakitan jadi untuk mencapai di angka 80 ataupun 100 PSI ini butuh waktu ya kita tunggu sampai di 100 PSI nanti langsung kita buka anginnya oke setelah di 100 PSI kita bisa langsung buka ya oke 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 ini dia hasilnya sekarang menjadi mulus ya lem oca nya tidak ada gelembung lagi ini bisa langsung kita pasang touchscreen maupun glass ya kalau untuk yang tipe glass kalau yang tidak tipe touchscreen bisa langsung dipasangkan intinya kalau untuk hasil pemasangan lem oca nya bisa mulus seperti ini mudah-mudahan untuk hasil akhirnya juga nanti akan bagus ya Oke kita akan lanjut pasang touchscreen nya oke untuk pemasangan touchscreen maupun glass biasanya itu untuk plastik bagian depannya ini saya lepas terlebih dahulu ya biar nanti kelihatan kalau misal ada debu itu ada di posisi atas kaca atau di bawah kaca touchscreen nya jadi yang depannya biasanya saya lepas dulu untuk plastiknya kemudian bisa kita lepas untuk plastik bagian bawahnya ya oke untuk pemasangan LCD nya biasanya biasanya saya pasang di frame ya biar bisa lurus tidak menceng sana-sini oke seperti ini selamat menikmati kemudian saya lepas bagian plastik lem oca nya ini ya yang sudah saya pasang di LCD kalau bisa nariknya cepat ya biar tidak ada garis dari hasil tarikan plastik ya oke setelah touchscreen nya terpasang biasanya saya berikan satu buah sentuhan ya biar lem oca nya ada yang menempel pada bagian touchscreen seperti ini ya oke ini tidak usah kita urut urut ya oke ini bisa langsung kita lanjut ke proses laminating oke disini untuk selangnya tadi ini belum saya pasang ya saya pasang dulu seandainya teman-teman pakai pompa vakum khusus AC seperti ini ya untuk instalasinya lanjut ke step berikutnya disini pastikan untuk titik handle pada posisi close dan down jadi disini ada dua buah handle ya yang bagian kiri ini ada saya kasih titik ya putih ini untuk tanda ini kita posisikan ke posisikan ke posisikan ke posisi close dan yang sebelah kanan untuk handle ini yang bagian titiknya kita arahkan ke posisi down ya seperti itu kemudian kemudian nyalakan vakum pump ya atau kompresor kulkas karena disini saya pakai pompa vakum berarti kita nyalakan pompa vakum oke disini disini untuk pempa vakumnya sudah saya tancapkan ke stacker ini tinggal kita tekan powernya ya saklarnya oke selanjutnya nomor 6 ya nomor 6 ya jika tidak terjadi proses vakum atau hisap berikan sedikit tekanan pada penutup kaca sampai jarum vakum gauk berjalan oke jadi disini tidak terjadi proses hisap ya ini bisa kita berikan sedikit tekanan pada bagian penutupnya ya agar terjadi proses hisap ya oke sampai jarumnya ke arah minus 70 oke jadi disini untuk proses laminating kita membutuhkan setidaknya minimal di minus 70 ya kemudian tunggu sampai jarum menunjukkan angka minus 70 ya ini sudah di minus 70 kemudian putar handle ke posisi up untuk proses pressing LCD jadi yang ini kita arahkan ke posisi up ya ke posisi up untuk melakukan proses pressing LCD otomatis dia busanya naik ya otomatis busanya naik kemudian step berikutnya putar handle ke posisi up ini sudah nomor 9 jika dirasa sudah cukup putar handle ke posisi down untuk menurunkan LCD jadi kalau proses laminatingnya itu dikira sudah cukup ya bisa kita arahkan ke posisi down untuk menurunkan busa ya menurunkan busa LCD nya kemudian nomor 10 putar handle ke posisi open untuk membuka udara jadi ini kita arahkan ke posisi open otomatis dia udaranya akan terbuka bebas ya selanjutnya matikan vacuum pump atau kompresor kulkas prosesnya selesai kita matikan oke jadi disini setelah proses kita matikan pompa vacuum ya ataupun kompresor itu sudah selesai kemudian bisa kita posisikan handle ya kembali seperti semula di posisi close dan down untuk bisa lanjut ke proses selanjutnya kalau misalnya kita ada banyak garapan LCD ya oke jadi untuk standby posisi awal itu ada di posisi down ya untuk handle yang sebelah kanan dan yang sebelah kira ada di posisi close posisinya pada posisi minus ya semuanya posisi seperti ini oke lanjut langsung kita praktekkan saja ini karena kelamaan nggak dilaminating lemnya nempel sendiri ya oke ini tidak masalah yang penting tidak kita lakukan pijat-pijat ya biarkan saja dia menempel dengan sendirinya oke disini untuk pemasangan LCD ini untuk fleksibelnya tidak usah ditekuk-tekuk ya biarin seperti ini dan pastikan busa ini tetap ada di bagian bawah ya sebagai alas LCD jangan dicopot biar untuk karet laminatingnya biar lebih awet oke kira-kira di tengah tidak terjepit ya nanti fleksibelnya aman pokoknya tidak sampai menekuk ketika kita lakukan proses laminating oke kita tutup aja seperti ini kemudian ini kan sudah di posisi minus semua ya sudah di posisi close dan posisi down ini bisa kita langsung nyalakan pompa vakumnya kalau pakai kompresor kulkas nyalakan kompresor kulkasnya oke kalau tidak terjadi proses vakum berikan sedikit tekanan ya pada bagian penutup kaca karena ini langsung terjadi proses vakum ya langsung terjadi proses hisap maka kita bisa langsung melakukan proses pressing kita naikkan LCD ke atas ya ini jadi kita putar ke arah up otomatis LCD akan di press ya disini oke kalau dirasa sudah cukup ya sudah tidak terjadi proses vakum pada gelembung udara pada LCD ini kalau sudah dirasa cukup bisa kita turunkan ke posisi down untuk menurunkan LCD oke tapi disini proses turunnya dia perlahan ya tidak langsung cepat kemudian kita arahkan ke posisi open untuk membuka udara secara bebas oke kemudian bisa kita matikan pompa vakum maupun kompresor kulkasnya nah setelah ini prosesnya selesai bisa kita arahkan handle ke posisi semula ya biar tidak lupa nanti dan bisa kita buka penutupnya oke ini hasil dari proses laminating memang hasilnya tidak bagus seperti yang lainnya ya mungkin ada beberapa angin yang tercepit karena ini prosesnya alami ya dia menempel dengan sendirinya tanpa kita urut ataupun kita picit ini bisa kita langsung masukkan ke bubble remover 1 menit boleh kalau masih ragu boleh sampai minimal 5 menit ya tapi kalau saya biasanya kalau untuk anginnya sisanya sedikit seperti ini di 1 atau 2 menit itu sudah cukup ya oke selanjutnya kita langsung lakukan proses bubble ya oke karena ini bubble remover saya ini rakitan ya di dalamnya ini masih ada bagian permukaan yang kasar jadi saya pakai bubble seperti ini ya biar tidak gores untuk kaca toskrinnya ini ya oke kita akan coba di 1 sampai 2 menit oke ini anginnya masih sedikit jadi saya isi dulu anginnya ya karena ini kompresornya juga rakitan itu dia kompresornya ya kompresor rakitan dari kompresor kulkas saya modif menjadi fungsi kompresor ya untuk mengisi bubble remover ini ya oke disini agak lama untuk proses pengisiannya biasa saya pakai di tekanan 80 sampai 100 PSI ya kadang malah lebih semakin tinggi biasanya semakin cepat oke kita akan coba di 1 sampai 2 menit setelah nanti di tekanan 100 PSI ya oke ini dia hasilnya ya mulus perfect oke sekarang kita akan coba perbandingkan antara pompa vakum khusus AC dan kompresor kulkas jadi disini kita ini masih pakai pompa vakum khusus AC ya jadi disini kita akan coba tes selesai nyalakan kita beri sedikit tekanan prosesnya sangat cepat ya hanya butuh waktu beberapa detik untuk mencapai minus 70 ya prosesnya sebentar sekali oke kita akan coba tes dari kompresor kulkas ya butuh waktu berapa lama untuk bisa mencapai di minus 70 jadi biar nanti teman-teman kalau yang belum punya kompresor kulkas maupun pompa vakum bisa mempertimbangkan terlebih dahulu ya oke ini kita pasang dulu oke untuk kompresor kulkas tarikannya pelan ya oke kita beli sedikit tekanan oke ya ini dia untuk tarikan ya atau sedotan dari kompresor kulkas yang satu pintu ya pelan sekali butuh waktu beberapa detik ya perbedaannya sangat signifikan ya kalau pakai kompresor yang dari pompa vakum khusus AC itu lebih cepat ya kalau pakai kompresor kulkas dia lebih lama oke untuk mencapai minus 70 masih butuh waktu beberapa detik lagi jadi disinilah kelebihan dan kekurangan dari kedua buah alat yang digunakan sebagai vakum ya jadi teman-teman mau pakai yang pompa vakum khusus AC ataupun kompresor kulkas silahkan dipertimbangkan terlebih dahulu ya untuk proses laminating yang jelas kompresor dari pompa vakum khusus AC itu lebih cepat ya lebih unggul oke dia disini lama sekali untuk mencapai di minus 70 jadi kalau sudah minus 70 ini sudah cukup untuk kita lakukan proses laminating ya oke mungkin cukup demikian kemudian bisa dipahami ya kalau ada yang perlu ditanyakan bisa komen di bawah ya atau inbox juga boleh terima kasih sudah menonton selamat menikmati